Makanya ketika kita berdoa di Fatiha, ketika kita berdoa di Fatiha seperti Mesti ini normalnya kan, tunjukkan kami jalan yang lurus yaitu jalan engkau ya Allah, itu tidak seperti itu, tapi jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat karena manusia enggak mungkin niru Allah langsung berdoa Allah, makan, makan artinya kita ini bisanya niru, ya niru wong, wong ketemu wong, hadis ketemu hadis sebab itu, akjanya wong torekau ya enak bener, ketika mengatakan wong itu di guru cuma tak rani enak bener, enggak fairnya kan kadang maknanya guru itu hanya mursit sebetulnya ngomongnya enggak usah, seperti itu ya, semua orang harus punya sanat anak di torekau disebut mursit, yang ilmu hadis disebut rawi, yang kepesantinan disebut apa, kiai atau guru tapi problem sebagian orang itu kan asobiah, torekau yang penting itu berdoa apa, mursit anak mahasiswa yang penting di dosen karena apa itu tadi rumahnya tenang awas tidak salah, orang itu enggak bisa niru Allah, enggak bisa ditiru, podo-podo menuh maksudnya ini ihdinas siratul mustaqimu, siratul ladhinaan amta anud dalane wong, yang telah engkau beri nikmat ya yang telah itu siapa? ya yang masih mati itu yang mesti kena dindu itu yang masih mati tapi problem wong mati ini terserah yang nyejarahnya padahal ini misalnya anud sabdulqadir jelani, anud imam guzali, rawi ini atau penafsirnya goblok yang mau di sekolah ngaji surat, contohnya ada orang soleh, alim, jagungan wong ayu, ketemu wong ayu, takut-takutan yang perapatan terus simpul, kalau ada jagungan wong ayu itu itu kan goblok banget padahal misalnya wong ayu itu faktor tonggok sehingga orang ini kebetulan cahaya tidak mau takut bab khait gulam-gulam kan kududu dijawab dan kesunatannya iya kan ada perapatan maka memang rapat di sunat tidak jamin secara pekih semakin di depan umum semakin baik karena ketemu perempuan yang tidak mahrum baik di depan umum baik di depan umum dan baik di depan umum baik di depan umum tapi kadang-kadang wong saya bisa ngaji wong ayu ada di depan umum wong rata wong ngaji makanya kiai kiai itu tidak nyemak mbak-mbak itu rata-rata malah di depan umum memang bagus di depan umum kalau ketemu orang yang tidak mahrum tapi pikirannya wong ada macam-macam pantangannya seperti Dewi Nabi layakluwana rojulun dan berhati tidak boleh orang berpersepah tapi jagungan itu di depan umum jadi macam-macam macam-macam tidak ada di depan umum tidak ada di depan umum tapi kadang orang berpikir tidak ada di depan umum mari ditiru tidak asal di depan orang banyak itu mengharapkan teman umum di depan umum tapi kan tetap kalau disimpul itu boleh repot kemudian 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 orang-orang langsung niru Allah kemudian 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 niru Nabi Yasa' diprestasi seperti ini Nabi Dhal Kifli punya prestasi seperti ini sehingga Allah langsung itu tidak bisa karena ada problem apa? Allah itu yang berlaku mengatakan yang berlaku anud kancing Nabi itu artinya apa? pastikan riwayatnya benar dulu Nabi nya pasti benar tapi riwayat yang sampai ke kita pertanyaannya bukan kita anti anud Nabi memastikan riwayat itu benar atau tidak setelah riwayat itu benar maknanya benar enggak bisa saja maknanya salah kayak kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan orang itu maknanya hadis salah memang Nabi Dikan Laisa Minah ya tidak termasuk golonganku tapi maksudnya Nabi ya dalam kontek itu tidak termasuk golonganku bukan berarti dia sama sekali tidak termasuk umatnya Nabi karena dalam banyak hadis Nabi Dikan syafa'ati li ahlil kaba'ir min umati umatku sing ta'udhu shollah pernah mendapat syafa'ati andekan orang yang pernah mbodoni langsung gak umatnya Nabi berarti menjadi kafir antul tiri hadis wa Laisa minna ora termasuk golonganku wong sing nate mbodoni man ghusyana banyak kalau menurut itu banyak tidak termasuk golonganku sing mbodoni tidak termasuk golonganku itu kan buahnya yang dicap Nabi enggak riwayatnya benar tapi pemaknanya salah makanya ada pepatah masyir itu kalau dalam tradisi ulama itu laulamu robbi lama arovna robbi walau lal ulama lama arovnal am iya laulamu robbi umpoh mora'ono sing didi aku lama arovna robbi kita gak akan ngerti Tuhan jadi misalnya jadi misalnya kita udah ngalas gak ada guru gak ada orang yang pahit yang pahit yang manis banyak yang nyeger tapi ada pengirahan tidak gak usah belajar filsafat sendiri paling ramgidang berbedak berbedak jadi ini tidak ada siapa-siapa makanya laulamu robbi lama arovna robbi jadi kita tahu yang berbeda yang berbeda yang berbeda jika hubungan kita dengan Allah itu ya yang menurut yang berbeda jadi ini laulamu robbi lama arovna robbi terus walau lal ulama lama arovnal ambiya jika gak ada ulama kita juga gak ngerti nabi kalau di sidik-sidik sunnah rasul itu khadisnya gak pernah kalau ngerti nabi itu gak sujud itu 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 kalau kalau sohabat nyaksani sujudi nabi tapi nyaksani sujudi sohabat tapi nyaksani sujudi orang terus sampai aku ngerti sujudi bahamun bahamun niru bahasib niru 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 terus usman abdim terus sampai nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulanya walau lal isnat lako laman sa'amah seandainya tanpa sanat maka orang akan ngomong sekena sekena karena itu agama sehingga kita harus mengikuti orang 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 itu siapa yang bisa diikuti an'amta alihim yang telah engkau beri nikmat orang itu orang itu orang itu ngerti ngaji karena kalau nabi secara 100% misalnya sisa niru hal tertentu terus tidak serampangan ini sampai tidak misalnya sisa niru nabi sholat kobliyah terus kobliyah niru nabi cingkrangnya niru nabi terus terus sebab dia niru nabi nanti kalau agama itu tidak ada riwayat nabi uripine mekah medina kenapa kamu tidak uripine mekah medina misalnya pertanyaan yang seperti maka yang ini terus panjang nah memperdebatkan seperti ini itu tidak ada dulu ulama mulai ulama mulai dulu tidak ada memperdebatkan seperti ini karena ulama lah yang tahu cara pandang usul feke usul feke ini nabi ketika tempat di medina itu jernyewaki atau ainin satu fakta sementara nabi nak nasyurul islam itu misi tidak ulang lagi nabi tempat di medina namanya waki atau ainin satu fakta tapi nabi nasyurul islam menyebarkan islam itu satu misi satu himmah satu cita-cita sehingga kalau ulama ditanya kamu hidup di medina tapi tidak bisa menyebarkan islam dengan hidup di uni sovyat dan menyebarkan islam milih mana jika si dina ali karena mau wajah itu milih pindah ke najaf ke irak karena beliau menganggap medina sudah cukup aman islamnya aman peradabannya beliau ingin menyebarkan islam dibawa kemana kufah itu tengginin aja nah tapi gak bisa kamu katakan wajah dinali gak niru nabi 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 pindah 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 irak tapi karena pertanyaannya bisa dibalik nak tetap di medina orang jawa mengayai segora taksi asik karena mendakwai sesuatu yang sudah jalan tapi kalau ke irak menyebarkan agama waktu galingin nak kuenin papua itu gak medjid sebagai pendiri nak kuenin kota ngurmat medjid itu untuk opah misalnya milen coro gogolek ridhane pangeran misalnya jadi ulama usul feke yang tahu duduk perkaranya ya sudah kita harus ngikuti ulama karena dia yang tahu beliau-beliau ini yang tahu cara pandang dulu ketika era murni itu orang sodakoh itu biasa mesti diterima hadiah ya biasa mesti diterima tapi ketika era umar bin abdul aziz beliau jadi khalifah dulu seperti itu namanya sodakoh sekarang suap semenjak itu ada aturan baru kalau orang sedang jabat kok dikasih hadiah orang berperkara itu gak boleh karena potensinya dulu gak kebayang ada suap karena orang kalau ngasih ikhlas bahkan diterima itu sudah senangnya bukan saya tidak salam tersidik yang mengatur kiyahi tidak jadi saya ulang lagi ya karena kita butuh sana kalau kamu tanpa sanat maka bayangkan Islam itu sesuai yang kamu bayangkan tadi jadi misalnya nabi itu figur yang begini padahal kadang nabi itu figur yang secara ilmu sholah itu malah kadang tidak iso nalar sehingga iso nalar itu ilmu yang riwayat misalnya gini nabi itu punya sisi unik kalau dahari itu di depan umum kadang sampai di luar di depan umum terus kalau memperlihatkan sebagai manusia itu ya diperlihatkan kenapa? karena nabi jadi nabi itu setelah nabi isa nabi isa karena begitu sempurna malah kecelakaan dianggap pengiran nabi itu kalau dahari di depan umum terus nabi istrinya banyak karena untuk mempertegas bahwa nabi itu tidak Tuhan karena ciri utama Tuhan itu tidak beristri tidak beranak tidak makan tidak minum jadi kamu ini cara bahasa modern nabi justru bikin kontra bikin kontra dengan Tuhan supaya kelihatan tidak sebagai Tuhan anak lorok itu bangga anak dahari itu bangga anak ngumpi itu bangga justru itu bagus itu diranah ilmu tapi nak diranah rosoknya kan seneng dipandukan terkenali ratu mangan terkenali ratu ngumpi kan kesannya kan luweh wow luweh keren tapi secara ilmu itu tidak bagus karena nanti ada potensi kecelakaan dianggap Tuhan itu contoh-contoh kecil jadi itu ilmu yang tahu itu ya tak ulang lagi ulama justru nabi ketika sakit ketika dipanah ya luka ketika diantemi wang kafir ya berdarah-darah itu bagus orang tidak perlu memitoskan nabi itu orang yang misalnya dipanah ratu keras dibaca rapopo itu tidak nabi pendekar jadi paham jadi tapi itu secara ilmu dan sohabat gak pernah kecewa misalnya nyonsewu nabi dipanah kok popoi ya lah kecewa ya senengai karena mereka diajari nabi aku itu gak pengeran gak ini saya cerita jadi andai kan agama itu tidak bersadar sana tidak berdasar ilmu maka orang akan menghayalkan agama dengan pikirannya sendiri itu kan seperti orang mengidolakan gajah mada wah gajah mada terlalu sempurna sampai musnah jadi gak ada kuburan ini baliknya ini langit jadi itu enti-enti lah musnah terus macam-macam nah bayangkan kalau agama disepertikan itu betapa bahayanya makanya agama itu butuh apa? sanat karena sanat ini yang menjaga konstitusi apa? agama makanya langit-langit laulal ulama lama arafnal ambiya walau lamu robbi lama arafna robbi kita gak pernah tahu Tuhan kecewa nah maka guru ini posisinya kuat sekali sangking kuatnya posisi guru ya guru yang seperti ini sampai ada pepatah tadi orang belajar tanpa guru berarti gurunya itu karena ekstrimnya berarti ekstrimnya guru ekstrim makanya orang tanpa guru itu nah kemudian terus mulai ada dominasi orang Toreko hanya menganggap itu mursid mahasiswa hanya menganggap itu dosen misalnya terus di tradisi ilmu itu guru sebetulnya itu gak itu semua yaitu bagian dari itu tapi gak itu semua yang penting itu ada sanat jika cara pandang itu tadi nabi di medina itu waki atu ainin satu fakta sosial meskipun dengan segala fadu ilul medina tetap itu satu fakta sosial itu hanya rosulullah terbanyak hidup di kufah mulai sayid-sayid alim-alim di kufah setelah itu pindah ke yaman apakah pindah ke yaman itu berarti meninggalkan tempat kaya rosulullah gak seperti itu tapi ciri utama nabi itu dakwah dan nasrul ilm dan yang butuh zaman itu yaman ya ke yaman yang butuh itu ke indonesia saya ke indonesia nah andai kan sunnah rosul dimaknai secara sepihak kudurib di medina kalau itu kalau Islam sekali gak di medina gak dianggap sunnah rosul makanya kan terus panjang jadinya makanya terus ada ilmu yaitu namanya usul fakih usul fakih itu yang yang ngatur itu semua yang bisa nganalisis caranya gampang saja zaman nabi sugeng itu sudah nyuruh sidinali ke yaman disuruh dakwah ke yaman beberapa sohabat diduruh ke daerah-daerah terpencil artinya apa andekan yang ditempati nabi medina itu jadi sentral harus orang di medina nabi tidak akan menyuruh orang keluar dari tapi nyatanya mereka disuruh keluar demi kepentingan dakwah berarti keluar dari medina itu bukan meninggalkan sunnah rosul akhirnya terus jadi ilmu akhirnya terus dibedakan mana waki atau ainin mana yang misi tentu didahulukan apa misi atau him jadi itu itu harus harus ada ilmunya memang seperti itu misalnya termasuk yang paling terkenal saya contohkan berkali-kali nabi itu kalau sodakoh ya pakai tamer kalau uang ya pakai dinar tapi ilmu kita tahu maknanya itu adalah alat tukar sehingga di Indonesia kita sodakoh pakai rupiah kalau nabi pakai tamer kita ganti beras karena maknanya kut makanan pok pok oh sokok pepeh niru nabi laki niru nabi berarti sodakoh rupiah ke niru nabi nabi tidak pernah sodakoh pakai rupiah tapi pakai apa dinar nah itu terus ada ilmunya yaitu disebut ada ilmu waki atau ainin kebetulan nabi orang Mekah maka sodakohnya pakai dinar di era itu orang Mekah seringnya dahar kurma terus itu semua dimakan kut sama alat tukar kut sama alat tukar sekarang alat tukar rupiah ya berarti sodakohnya rupiah kalau zakatnya dulu makanan pokok di Mekah ya kita zakat pakai makanan pokok di Indonesia maknanya beras itu ya ulama lagi yang tahu itu ulama jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat karena kalau langsung anak-anak tahu anak-anak tahu anak-anak tahu anak-anak nabi misalnya itu sanatnya gimana misalnya sholat madhub ka'bah itu ya sudah kita anak-anak nabi sholat itu madhub ka'bah tapi zaman nabi teng-medina itu luas medjid medina itu sudah lebih dari luasnya ka'bah jalan-jalan 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 fanatik ka'bah itu fanatik presisi ka'bah itu rapati ngaji zaman nabi sugeng itu luas medjid itu sudah lebih luas ketimbang ka'bah ka'bah itu hanya 18 x 16 meter 16 sampai 18 meter diameternya itu berarti kalau ingin kenceng ka'bah semua medjid harus luas maksimal itu 18 meter karena kalau medjid itu 50 meter berarti ujung yang sana sampai sana itu sudah tidak center ka'bah kalau ingin center bentuk U iya kan kalau ka'bah itu 18 meter kalau ingin kenceng ka'bah berarti medjid semua harus berapa luasnya 18 meter nanti kalau 50 meter yang ujung sana sama ujung sana bodoh utopia bodoh tapi zaman nabi sugeng itu medjid di medjid itu sudah lebih luas ketimbang diameter itu nunjukkan bahwa madjid ka'bah itu tidak harus persis ka'bah untuk jarak yang jauh cukup jihah jihah itu tidak mau arah ya terus seperti itu lagi-lagi lalu lama lama arafnal ambi kemudian nasah mansuh kalau sampai belajar tekbuk nabi isma nabi ibrahim ibu june nabi daud ibu june nabi soleman apa menek kok langsung anut tidak bisa ulama yang tahu ini syariat yang sudah mansuh sudah dihabis keten dan tuanya ya begitu terus-terusnya ngilangi najis ya begitu terus ngelola anak ya begitu semuanya terus ulama mengarang fakih detel itu disebut kitab fakih ada fatul korib ada fatul mu'in jadi kamu tidak bisa berdiri sendiri makanya laulal isnat lako laman sa'ama seandainya tidak ada sanat maka orang akan semau gue karena dia punya pikiran kebetulan dia kiai dianggap itu pikirannya Islam dia punya pikiran kemudian dia mau balik pasacara Islam dikira itu pikiran padahal pikirannya ada orang ngomong sekarang harus kaya kalau tidak kaya tidak dihormati mana ada target Islam ingin dihormati itu satu itu satu kesalahan bilang harus kaya mana ada diantara hukum fakih itu kaya itu harus mengharuskan sesuatu yang tidak wajib itu dosa besar hijabu malam itu salahnya kebanyakan terus target supaya dihormati mana ada target Islam orang ingin orang ingin diridani Allah dihormati lucu itu itu pesti pikirannya sendiri tidak mungkin itu pikiran Islam tidak hilang lalu lal isna lako laman sa'af masa andai tidak ada sanat maka orang mau ngomong apa saja ngomong harus dibutuhkan sanat termasuk yang ekstrim itu juga butuh sanat misalnya ini contoh paling gampang ada dua orang saling bunuh sama-sama mu'min sama-sama membawa pedang tarung terus yang satu terbunuh zaman nabi suh genggus ngendikan al-qotil wal-maktul binar yang bunuh dan yang dibunuh di neraka buktinya zaman sohabet itu iskal iskal itu janggal yang terbunuh yang terbunuh yang membunuh masuk neraka saya sepakat tapi kalau yang dibunuh besarnya apa jawabin nabi yang terbunuh sebetulnya mentalnya pembunuh cuma nasibnya maka yang diukur islam itu himmah bukan nasib dia terbunuh itu fakta tapi mentalnya pembunuh sehingga dia harus masuk neraka karena mentalnya pembunuh nasibnya terbunuh tapi mentalnya pembunuh sehingga al-qotil wal-maktul binar nah itu seperti itu kalau tidak kita pakai riwayat tidak bisa kita masih pakai logika yang kotil di neraka yang maktul di surga maka jangan-jangan kita di Indonesia bisa saja kita ini islamnya luar biasa karena justru di Indonesia itu kita dakwah makanya di Guyonan Kiai terkenal itu ini kisah nyata tapi jadi Guyonan tapi nyata ada orang dari beberapa negara imam akbarnya saya tidak dapat mereka cerita kalau di kita digaji gini-gini karena negara sudah peduli sama imam medjid sama imam mushalah setelah dia bangga sama Kiai Indonesia makanya kamu shalat terus atau potong gaji itu kagetnya bukan main yang ulama-ulama internasional karena kalau satu bulan itu gajinya pas itu cerita 70 juta yang kelas timur tengah bisa kamu bayangkan berarti persolat berapa kan satu sholat itu lima ya lima kali 30 berapa 150 berarti persolat nilainya sekitar satu juta 500 ribu jadi kalau tidak sholat dua kali potong satu juta kok paketnya bukan main ketika digajak ulama Indonesia makanya kamu sholat terus takut potong Indonesia bagus rasanya 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 gaji meskipun yang mutang-mutang pulak-balik nah ini cerita yaitu guyonan tapi itu masuk akal jadi kita ini jangan kadang-kadang kita ini merindukan Indonesia kayak negara-negara disana yang imam majid diapresiasi oleh negara mu'atin diapresiasi itu oke mungkin pada sisi negaranya bagus karena ngurus orang-orang soleh di sisi orang solehnya yang masalah karena mengganggu jadi kayak orang kiai disuanya orang ayuhin orang ayuhin dari kiai jadi ibadah kiai ini masalah jangan lupa terus jadi 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 orang alim tidak ibadah masalah wah repot kayak tadi negara berbuat baik sama kiai misalnya kiai digaji negaranya baik karena ngurmat kiai tapi kiai tergantung gaji ini yang mulai masalah itu yang orang tahu ulama lagi-lagi ulama makanya saya itu sama ulama itu hormatnya masya Allah saya itu dulu bahmun itu gak pati suka sama apa-apa di manajemen termasuk saya dulu pernah tanya kenapa beliau kurang suka misalnya yatim piyatu dititipkan di satu manajemen jawabannya bahmun itu aku kepingin orang wajibkan pengiran misalnya yatim ya aku wajibkan di keluarga ini melatih orang melalui kewajiban jadi misalnya saya punya kakak meninggal anaknya misalnya yatim atau punya adik meninggal anaknya yatim agama ini kan punya aturan kewajiban pertama pada ibunya pada pamannya pada keluarga dekatnya tapi lalu era modern itu tentu yang bikin niat-niat yatim piyatu itu bagus karena niatnya menampung yatim piyatu itu bagus niat yang bagus problemnya problemnya di keluarga yatim dari terbiasa merasa itu punya kewajiban hormat punaan gara-gara ada yayasan dititipkan berarti corong jawa kulino tinggal gelanggang tapi tetap hukumnya Allah yang wajib siapa pak de pak lainnya tapi ketika ada yayasan dititipkan makanya kadang ada kebaikan itu bagus dia yang bikin karena niatnya baik tapi tidak bagus untuk yang kita karena terus nanti orang itu terbiasa meninggalkan apa wajiban itu bahaya kalau ini begini terus itu bahaya bahayanya tadi coba kalau dia di rumah keluarga taruh saja gini punya pak D3 yang peduli satu saja itu sudah kayak anaknya sendiri plus ada rasa namanya sama ponakan itu ada rasa belum ada misanan minduan tetangga kira-kira dapat limpan kasih sayangnya banyak mana daripada di yayasan banyak dikeluar meskipun yayasan itu bagus tapi tidak boleh orang itu meninggalkan kewajiban itu cara berpikir ulama orang harus dilatih tanggung jawab berhadap kewajibannya sendiri makanya tadi tapi tetap yayasan itu baik tapi problemnya tadi terus wong pulino tinggal gelanggang joro joro profesio ya gitu misalnya ben pinter di pondok sebetulnya almadrusatul ula itu ibu anak yang di pondok segera tanggung jawab sebetulnya pelajaran pertama dari anak adalah perilaku orang orang yang di pondok pasrah nukiyah itu pun pasrah bongko anak-anak 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 percontohan anak itu pertama orang orang tua tapi ini apa lembaga pendidikan orang bisa belajar orang tua anak-anak yang kewacu orang tanggung makanya lucu karena akhirnya itu saat didik santri setengah akhirat mulai diwari kedudian sampai orang tua anak-anak itu mulai kampuh mondok apik mulai karena tadi ya saya ulang lagi ya jadi Allah itu layak kulu walaya namu walaya shrop Allah itu tidak tidur tidak makan tidak minum sehingga tidak bisa ditiru yang bisa ditiru itu sesama manusia maka ketika kita masuk surga tufaula'ika ma'alladzina an'amawaw anihim minan nabiyina wasidiki na'wasyuada'i wassalihin wahasuna'ula'ika rafiqo jadi tidak bisa kamu soleh sendiri itu tidak bisa karena kalau soleh sendiri pasti dipimpin khayal itu tidak jamin pasti dipimpin khayal tidak harus ada sanat makanya laulal isnat lako laman sa'a masa'a andaikan tidak ada sanat maka orang mau ngomong apa saja diomongkan makanya kita butuh sanat kalau terus akan nanti robus samawati wama min ilahin illallahul wahidul kohar robus samawati pengiraniku semengirani bero-bero langit wal ardilan bumi wama lan perkorok bina umaan antarani samawat lan arp al-aziz suturdad sing menangan al-ghal dibutih singkang menangan ala ambri ingatase urusani Allah al-ghafaru kang aganya purani li awliyaihi maring bura-bura berkasih Allah aku mengucapkan sirah muhammad lahumareng para kafir mekkah zamaniku huwa naba'un azim huwa utawi iki huwa utawi iki iku naba'un azim huwa utawi ikilah quran misalnya huwa utawi ikilah quran iku naba'un ujirito azimun kang kedi antum kang utawi sirah kabeh andu sanggeng quran ikumu di dunia iku menging kabeh ayil quran iku te quran wajik tulan tukuk ingsun kum ngisiro kabeh fihin apa bikhin wajik tukum fihi wajik tuh na'kan ingsun kabeh di dalam quran bayuk lamuk wawaka uluhu maka naliyamin ilmin bil malil ala'iku naba'un al-tingu cerita yang besar makanya orang-orang yang menyebabkan dengan pengetahuan yang menyebabkan percakapan oleh malaikat yang menyebabkan berdebat dengan keadaan Adam dalam masalah Nabi Hadim yang menyebabkan yang menyebabkan orang-orang yang menyebabkan yang menyebabkan yang menyebabkan yang menyebabkan kemudian tapi yang lain begini jadi sangat or maka jika kita semua kami me吵 ke i berarti Adam ditiup dan di Adam ada Rukih saya berarti setengah Nasrani saya berarti Ruh Kudus repot saya berarti Rukih dan Rukih di sini sendiri berarti tidak boleh jadi Adam menjadi ribu dan di sini di sini saya tidak ingin menghormat tidak menghasilkan di Adam atau Adam lagi-lagi ini Malaikat Malaikat itu di apa Malaikat itu kan berpikiran terus Iblis itu berpikiran yang berpikiran itu berpikiran itu benar Iblis berpikirannya itu ya, tapi menurutnya benar Malaikat jadi kalau saya ingin berpikiran itu benar Iblis karena cara berpikir Iblis itu Adam itu sangat lemah, aku sangat api, berarti keren aku dan cara berpikirannya Malaikat terus berpikir dikongkong ya, mana jadi agama ini sanak, agama ini seorang lagi, sanak tidak jadi cara Tauhid itu keberatan kalau ada istilah Beytuwah itu keberatan Beytuwah maknanya umat itu Allah itu takut, Allah itu mengerti ini tidak baik jadi kita harus mengikuti ulama, dikatakan Beytuwah itu nama penghur dan sesuatu itu mulia maka disebut Beytuwah bukan berarti Allah tempat di disitu karena Allah tidak butuh tempatnya jadi itu kan jelimet lagi-lagi yang tahu itu ulama masjid ya dikatakan Beytuwah dan misalnya ini masjid di Pengeran walaupun ini lucu masjid di Pengeran jadi ini tempat sujud di Pengeran maknanya terjemah tapi yang berubah yang berbohong masjid di Pengeran maknanya terjemah ini tempat terjemah jadi yang berbohong yang berbohong yang berbohong yang berbohong jadi dari Beytuwah dikatakan Dalmi Allah maknanya yang berbohong yang berbohong maknanya yang berbohong yang berbohong sampai di istilah dalam Allah jadi saya itu mulat seperti ini yang berbohong yang berbohong yang berbohong jadi jadi tapi yang berbohong yang berbohong tapi orang Ruhi Allah itu berkata jadi apa? wa'idha fathurroh ilaihi apa? tashrifun bentuk penghur adanya Adam dan Adam waruhu teruhiku jismun jism latifun yang halus Yahya kan dati uribi kelawan ikilah jismun Yahya kan dati uribi sebab ikilah jismun sopa alinsa'lu munusuh binufudihi kelawan tembusir rofi fil jismi apa? apa? jismun kelasi roh kabih lahumaring Adam sajidina kali sujud kabih sujuda takhiatin kan sujud penghormatan piyakinan Imam Suyuti bilin khina'i mau kelawan diluk jadi Imam Suyuti orang tak unik jadi pikiran Imam Suyuti itu tapi itu tidak disepakati ahli tafsir ketika Adam diciptakan itu ayo sujud, hanya diluk gini jadi tidak sampai sujud kayak sholat itu pikiran Imam Suyuti karena Imam Suyuti itu masih meyakini sujud yang kayak sholat itu mukhtasun lillah hanya untuk Allah itu pikiran Imam Suyuti makanya beliau menafsirkan sujud itu hanya diluk tapi nak coro senawi bantan umumnya ulama mengatakan dia anak malaikat itu sampai sujud kayak sholat tapi bukan niat sujud ke Adam tapi karena itu perintah Allah jadi hakikatnya sujud kepada perintahnya Allah bukan ke makhluk yang bernama Adam artinya gini, pentingnya ulama ngendikan gini tidak akan pernah ada syariat makhluk disuruh sujud ke makhluk lagi-lagi pentingnya ulama jadi tidak bisa misalnya kamu berdasar cerita Nabi Adam oh kalau gitu saya boleh sujud ke Nabi Muhammad saya boleh sujud ke guru, tidak bisa selamanya atau tidak bisa karena ketika malaikat sujud ke ajatnya mereka hanya sujud terhadap perintahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan sujud ke makhluk karena sujud ke makhluk sampai kapanpun tidak pernah sah atau tidak pernah bu jadi pilihannya dua sujudnya hanya diluk kayak diluk pas apa kayak orang-orang Cina itu kedua atau memang kayak sujud pas sholat tapi bukan niat sujud ke Adam sebagai makhluk tapi sujud karena itu perintahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi hakikatnya sujud kepada Allah makanya kalau dalam ngaji-ngaji ulama itu agama ini dari awal unik Allah melarang sujud kepada batu tapi kita sholat itu madab ka'bah kemudian juga ada ada batu makanya kita harus menanamkan bahwa semua sujud itu lillahi Ta'ala nah soal ada arah ya penting arah jadi arah itu mau dipakai kesepakatan untuk menunjukkan kalau kita muslim arahnya sujud itu ke tapi tetap sujud kita hanya lillahi Ta'ala hanya karena Allah saya ulang lagi ya jadi itu pentingnya ulama hanya ada dua versi satu malekat tidak sujud kayak sholat tapi hanya diluk ini cari mam sujudi sujud dan takhiyatin bil'in hinak tapi banyak ulama mengatakan ya sujud betul tapi tidak niat sujud ke Adam tapi tunduk kepada perintahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala pas saja kita mau sujud soal malaikat itu malekat kuluhum ini malekat ajma'u nah halis ini kabeh jadi aku tetap yang dalam dawah kuluhum ajma'u takkidani atau ada taukit loro yaku kuluhum dan ajma'u ilah iblis yang kedua di iblis katakan dan jadi selesai untuk beri iblis kita ternyata ketika iblis kita ingin punya iblis kita ingin miliki kita ingin mengatakan maka kita kita ingin kira kita ingin kira kita ingin flex kita beri kekuasaan kita beri kekuasaan kita maknanya kekuasaan maknanya Yadaya dimaknanya diulama, maknanya tangan kok repotnya, berarti Allah diwet tangan, terus dirubah memang suyuti, diciptakan dengan tangan saya sendiri, maknanya apa ayat tawalnya itu diwet tangan diwet tangan, jadi Adam tak bikin sendiri maknanya harus, pokoknya jadi Yadaya itu istilah penghormatan bukan hakikatnya Allah bikinnya pakai tangan bentuk penghormatan diadam amaring Adam maknanya kula makhlukin mengkosak teman-teman, kakikotis kabin makhlukin ya tawalangwasai sopa Allah khalqahu inggawekulam makhluk astagberta am kunta minal alin, astagberta noto sombong siro al-ana yang dalam seike, anis ujuti istifamu tawbihin, am kunta noto siro menal alin, setengah sanggeng sombong-sombong kabin am kunta noto siro menal alin, setengah sanggeng sombong kabin yang mutakap diri, anis ujuti, sang sujud khalqahu inggawekulam makhluk siro menal alin, setengah sanggeng sombong khalqahu inggawekulam makhluk siro menal alin, setengah sanggeng sombong sebetulnya mulai dulu itu ada khilaf fakhrus minha itu dari surga atau wakilah minas samawat fainakam itu ada batu orang penggawian surga zaman adam itu sama enggak dengan surga yang nanti untuk kita di surga wah, ya sama, kalau sama sekarang dimana ya? harus ribet wah, nganggur-nganggur, harus ribet inggrit musswarga ia ramesjaka gagal wah, parah dulu kehidupan yahudi apa yang kamu akan kalian berbuat nabi ini berbuat yahudi dan Muhammad bangit bumi itu dihancurkan saat kiamat terus manusia yang mati mulai adam sementara dia berpikir jadi itu mereka berpikir berpikir yahudi berpikir sugerah berpikir berpikir Jadi agama ini selalu disoal pakai akal. Jadi agama tanpa akal tidak bisa berdiri, tapi kalau terlalu buat akal itu repot. Ya makanya tadi itu pentingnya riwayat, seorang lagi pentingnya apa? Riwayat. Makanya cara Imam Malik itu nggak suka sama agama di logika itu nggak suka. Karena nanti orang yang punya logika terus merasa lebih punya otoritas terhadap apa? Agama. Itu sesuai agama itu anggil. Sampai itu agama itu. Sampai kita bedai. Nabi Adam diusirkan itu. Suarga. Terus warganya Nabi Adam itu tidak ada. Suarga itu luasnya saat langit bumi. Dan anak itu itu tidak ada. Suarga lebih luas ketimbang langit. Tidak mungkin sesuatu yang luas diletakkan di yang sempit. Akhirnya Muqtazilah nggak percaya anak-anak suarga zaman Nabi Adam. Suarga itu tidak sama dengan surga yang nanti arduhas sama watu wal arduhas. Dari ahli sunnah ya sudah ada. Lain diisrara pokoknya ada. Itu kan sama-sama. Terus diterus ngomong debat. Ya sudah ya. Tidak mau ragu. Busek gue gampang. Ngerangnya tidak harus berroh. Secara teori kan gitu. Ngerangnya kok ngerangnya. Ngerangnya bisa usai. Ya sudah. Busewarku lagi. Lagi apa? Lagi ngerangnya. Pasal aku ngerangnya aku berani suarga ya. Serah ketemu. Sekarang aku enak nung cang kemelek itu. Rasa aku ngerangnya aku berani suarga ya. Saya kira. apa? Apa cocokan sement? Aku tak ngerang suarga lah. Sengkau ngerangnya ngerokok. Ngerangnya ngerokok. Agama itu unik. Ya karena tadi apa ya. Dari awal agama ini nih kaum yakkilun. Tapi akal yang berlebihan itu ya mengganggu agama. Ya sudah. Makanya seorang lagi itu riwayat ya. Sebagian ini apa? Riwayat. Inna halal idmadinun fangyuru aman takhuduna dinakum. Agama ini ilmu. Kemudian kamu harus dari sanat yang benar. Ya. Dari sanat yang apa? Dari sanat yang benar. Ya sudah. Seperti itu. Maksudnya aku setuju model sholat, sunata, safar. Tidak harus madhub teblah terus. Jadi agama ini sudah unik. Misalnya gini. Sholat fardu kan wajib-madhub teblah. Tapi ada sholat yang gak usah madhub teblah. Yaitu sunata safar. Misalnya orang di pesawat gini-gini. Karena menghiling-hilingan hakikatnya teblah itu tidak fokus kita. Fokus kita namun awas buhanahu wa ta'ala. Jadi memang agama. Tapi lagi-lagi itu butuh riwayat. Seorang lagi butuh. Butuh riwayat. Kalau gak pakai riwayat itu abunawaskabe. Karena tadi Amerika. Saya ulang lagi Amerika. Itu kalau gibor. Pas nyuzok itu. Itu kena ka'bah. Logikanya kalau arahnya pas itu kan bebas arah. Berarti orang Amerika oleh sholat bebas. Gak bisa seperti itu. Yes tetap anut konsensus ulama sana atau tradisi sana. Gibrat itu ngambil arah mana. Karena dia pas. Ya bumi yang ada arah itu secara akal kan hanya rubuk seper. Empat. Makanya kalau kamu belajar falak itu ada rubuk. Lainnya itu sudah gak ada arah. Misalnya bumi bulat-bulat. Yang sama atas dikatakan sama-sama di atas. Ya kadangnya hanya seper. Empat. Lainnya itu sudah dikatakan samping. Makanya seperti Denmark. Itu ada daerah yang siang itu sampai tiga bulan. Entah berapa siklus sekian puluh tahun. Ada yang lebih lama siangnya. Sampai 18 jam. Kalau di Eropa kadang puasa itu sampai 18 jam. Ada yang selalu gak kena matahari. Kayak kutub utara, kutub selatan. Nah makanya kalau misalnya sholat itu ngikuti apa? Kalau ngikuti matahari orang kutub. Sholatnya hanya maghrib, isya, subuh. Gak wajib poso wana tau wana. Berhina misalnya. Ya gak bisa seperti itu. Jadi kalau nuruti logika kan terus. Berdebat terus. Tapi kalau nuruti rasa. Nuruti rasa sebagai hamba. Orang kutub butuh sujud sama Allah. Orang kutub butuh loyal sama Allah. Dengan memperlakukan puasa. Ya sudah akhirnya kita harus puasa. Nah lalu kalau ukurannya matahari mereka gak punya mutahari. Memangnya puasa itu penyebabnya wujudnya matahari. Apa penyebabnya loyalitas sama Allah subhanahu wa ta'ala. Loyalitas. Kalau penyebabnya matahari ya. Berarti kalau gak ada matahari. Gak usah apa? Gak usah seperti itu. Itu cara berpikir. Makanya mengikuti ulama. Karena ulama yang tahu. Tradisinya Allah dan Rasul. Ya seorang lagi ulama yang tahu. Tradisinya Allah dan Rasul. Meskipun ya. Kadang saya enak ide ulama. Mereka ya kadang ya mau. Kalau pulak balik ngomong. Tidak diterang. Tidak diterang. Tidak paham-paham. Makanya Masyur itu. Ada Giyai. Didebat sama orang untuk PKI. Pak Giyai. Kalau setan dari api. Masuk api kan biasa. Terus susahnya apa? Mau materinya dari. Giyai itu lebih lemah. Seorang yang lainnya. Loro. Gak sakit. Jadi orang yang lemah. Kena lemah kalau loro. Karena saya kena diterang. Bagaimana? Manusia materinya kan dari. Karena berarti kena dipendam. Kuripuripan. Bagaimana? Ya lah. Ya. Jadi kalau lemah kalau dipendam. Yang lemah kok. Karena dijelaskan pakai lesan yang baik. Gak paham-paham. Sebenarnya kita ingin selalu baik. Tapi ada orang-orang yang diterangkan secara baik-baik itu. Pak. Misalnya ada orang. Kondok. Kuskulah. 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 Tuhan. Tuhan. Ya orang berada di duduk sendiri. Bahwa Pak Yurabi di cerawati. Apalah Pak Yurabi jumlah. Sakit mana? Sakit di status kan? Jumlah. Malah kena di cerawati sabar prestasi baru. Maksudnya orang itu dipulak-pulak. Lalu, kami sepulak sekolah memulai kerja dengan Imam Shafi. Bahwa dirasakan orang yang ngarempat. Dia ngomong, sampai dirasainya serang. Senang dirasainya caranya. Cari Imam Shafi'i bukti ke wibawa. Bukti ini ngomong dengan murah. Jadi Imam Shafi'i itu rilak. Ya Aba Abdillah orang yang tadi muci-muci jenengan itu kalau di luar maki-maki jenengan. Ya Alhamdulillah. Kok bisa itu kan pengekhianatan. Berarti saya wibawa. Di depan saya nggak berani. Ngomong itu suami Imam Shafi'i. Ya cium tangan ya hurma. Tapi setelah di luar menghujat. Singkat cerita dilaporkan ke Imam Shafi'i. Orang yang tadi ngium tangan ini jenengan. Itu di luar merasainya jenengan. Jadi Imam Shafi'i, Alhamdulillah berarti aku wibawa. Mendengar kurawani. Ya dianggap enteng saja. Terus ada orang misai Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq itu sayyid putune Nabi. Orangnya Soleh Alim. Gurunya Abu Hanifah. Di antaranya gurunya Abu Hanifah itu Sayyid Ja'far Shadiq. Itu kalau dihujat orang, dia ngomong ini. Dimaki-maki. Wah mbak ke rumah. Pas mau masuk rumah. Kamu masih ingin magi-magi saya. Iya. Tak tunggu sampai selesai. Setelah selesai, sudah. Sampun. Sudah. Masih emosi orang. Sudah. Kamu. Misoi saya berdasar apa yang kamu ketahui. Yang tidak kamu ketahui lebih banyak. Maka saya tunggu. Suisin. Suisin sampai. Terus. Ketika ditanya. Kenapa engkau sabar ketika. Injen dengan sapi sui. Orang ini akhirnya tobat. Mencium tangannya. Mencium lututnya. Jabe. Jabe. Saya Jabar Shadiq ini. Aturohu tuq so kurhan. Aturohu yuk so kurhan. Saya tidak memahami kalimat itu. Tapi tidak terangkan. Benda diwali. Apa roh pengeran? Ya tahu. Yang durakan di pengeran itu banyak enggak. Yang maksi hati pengeran itu banyak. Ya banyak. Ya. Yang pengeran di langit bumi. Di maksi hati. Pemenah di rumah aku. Akhirnya terus. Jadi orang-orang sholah itu. Cara berpikir itu. Di luar. Kapasitas kamu. Apa ya. Mereka itu hanya. Hanya Allah. Tahunya itu hanya Allah. Aku kan enggak egois. Harga diri. Mwana. Mwana ada agama berdasar. Harga diri itu. Kalau dalam bahasa Arab. Menyebut kami atal jahili. Yaitu geng sinowo. Jahili. Makanya ketika. Saya berkali-kali cerita itu. Ada seorang ulama. Dipanggil tetangganya. Nom. Setelah sampai situ. Sudah kembali. Saya tidak butuh kamu. Setelah sampai rumah. Dipanggil lagi. Sudah kembali lagi. Sampai tiga kali. Ulama yang tetap ceria. Tetap nyaman. Ketika ditanya. Kenapa kau tetap nyaman? Wahai pemuda. Kamu itu tetangga saya. Kata Allah dan Rasul. Tidak ada iman dari Allah dan Rasul. Kau ngapain itu. Kau ngundang aku. Aku itu teka. Ya senang. Menuruti perintahnya. Ketika kamu nyuruh saya kembali. Ya saya kembali. Memang itu keinginan kamu. Kau tangga aku. Aku akan menurut dari perintahnya. Aku tidak menurut dari perintahnya. Aku itu nyaman dari perintahnya. Nangis pemuda tadi. Aku itu seperti itu. Kau kamu kan. Waduh diri orang kalau dipimpang. Ada yang bagus. Itu tidak bakat wali. Ya. Jadi mereka dulu itu nyaman. Karena ya pikirannya tidak mau. Umar bin Abdul Aziz itu termasuk khalifah paling soleh setelah periode sohabat. Itu maukah pundit itu? Ketika keluarganya menangis. Kenapa kamu menangisi saya? Ya karena kau mau mati. Memangnya kalau mati mau kemana saja. Ila khairi madhu bin ilih kezat terbaik. Terus aku bawa kau nurib awar kuwe. Aku tidak jelas di rumah tangguh tawar. Kalau Allah malah jelas. Sekarang itu apa yang diurib. Aku merah jelas sampai yang jelas. Ya aku harus pundit itu. Kalau tidak. Kalau mati aku pedih. Dusan saja. Mungkin kalau diurib terus ada dosa. Gaya tak sebenarnya. Dosa kelojok ke atas. Kalau mati terus. Ya malah sampai mati. Biasa lah. Karena potensinya kamu diurib sui itu dosanya. Tidak ada dosa kelihatan. Potensinya. Dosa kelihatan atau kelihatan. Apa yang dosa kelihatan. Terus pas mati. Pas dosa. Mereka bisa menggunakan. Biasanya sampai mati. Mati saja. Mati saja. Mati saja. Mati saja. Mati saja. Mati saja. Mereka pasti semua yang ada jenangan. Jaman kalau mati saja. Jaman mati saja. Dan kamu bisa menghidupkan jantung apa. Kenapa? Tapi diuribkan jantung. Kalau kita berpikir hendak itu kan nyaman. Jaman kamu hidup. Yang mengendalikan jantung paru-paru oksigen juga Allah. Dan kamu tidak tahu caranya. Tahu-tahu hidup. Tapi setelah mati dikubur. Lalu sistem pernafasan saya bagaimana. Setelah saya mati. Memangnya jaman itu banyak. Karena ada oksigen. Lalu oksigen wujudnya kenapa? Oksigen dari zat begini. Z itu tidak saya. mau ngomong, tetap ya akhirnya ini kadang lu ngomong-ngomong dari awal mau bawa alam tidak perlu menerang